Intro Bahwa sesungguhnya secara peta Jazira Arabia ini masyarakatnya itu lebih banyak berhubungan dengan orang-orang Persia dibanding daripada orang-orang Romawi Kalau Romawi itu kan nasrani Kalau Persia itu majusi Menyembah api, menyebab berhala Sementara masyarakatnya ini tadi Mereka itu lebih banyak Cenderung mereka itu untuk berangkat Bersentuhan, berinteraksi dengan masyarakat Persia Nah adalah salah satu Daripada orang Arab itu Dan dia merupakan orang yang tokoh masyarakat lah Lisangnya terjaga Sedekahnya banyak Kemudian banyak membantu orang Artinya kalau dia orang baik kan pasti orang akan ikut lah gitu ya Sudah tokoh lah dia itu Tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya Banyak nyumbang, banyak bantu Kemudian setiap orang yang datang itu kalau dalam keadaan lapar pulang dalam keadaan kenyang Kalau orang yang datang itu dalam keadaan susah pulang dalam keadaan senang Nah artinya dia sangat dipercaya orangnya Nah ketika mereka berangkat ke Persia Ke Parsi Maka ditengoknya ada sesuatu yang menarik Bagi Dia ini tadi Untuk melihat itu Oh apa yang disembah mereka itu Mereka nyumbang patung Akhirnya dia minta Taulah lah kau beri sama aku patung dulu Biar ku bawa nanti ke kampung halamanku Dan aku ajak nanti Masyarakatku untuk menyembahnya Itulah pada awalnya nanti Dibawalah dua patung Ketika dibawa dua patung itu tadi Karena ini adalah orang yang sangat berpengaruh di kota Mekah Akhirnya diajaknya orang Untuk nyumbang patung itu Diletakkanlah dua patung itu tadi Di dalam kaabah Diletakkan di dalam kaabah itu Nah itu adalah lakta dan guzah itu tadi Nah disinilah sebetulnya Secara tauhid Nah kalau kita belajar tentang Siroh Nabawiyah Kita juga akan Sampai Kepada ajaran tauhid itu Kenapa Kenapa orang-orang Jahiliyah itu Bisa-bisanya nyumbang patung Kan gitu ya Kalau seandainya kita tahu Bahwa patung itu kan Tak bisa memberikan apa-apa Dia tidak bisa memberikan manfaat Tak juga dapat memberikan motoran Kan seperti itu ya Kenapa seperti itu Nah disinilah ada tema tentang nama Hati-hati di dalam memberi gelar Hati-hati dalam beri nama Kenapa orang-orang Arab jahiliyah itu begitu Yakin dia dengan patung itu Sehingga mereka sembah Karena salah di dalam memberikan status Nama itu kan status ya kan Jadi kalau kita salah di dalam memberikan status Tetap terhadap seseorang Status itu tadi Itulah yang akan menghantarkan kita Melahirkan sikap Kenapa mereka nyumbang patung itu Coba lihat Siapa yang diberikan nama mereka terhadap patung-patung Nama apa yang diberikan Namanya itu nama-nama yang bahi Siapa namanya Lata Ada Uzzah Ada Manan Diberikanlah nama patung itu tadi Uzzah Uzzah itu asal kata daripada Izzah Izzah itu artinya Yang Maha Kuat Patung yang seandainya diserahkanlah sama ibu-ibu Bu ini ada patung Coba ibu tengok dulu Kemudian ibu tengok patung itu tadi Ibu telitilah pula Memang nampak sempurna Tapi kalau kita teliti Kita tilik-tilik Belakang Atas Bawah Samping Kiri Kanan Ada cacatnya Pastilah kita akan statuskan patung itu tadi begini Ini memang cantik Kutengok patung ini Tapi Gara-gara tangannya ini tadi pendek sebelah Ketika kita statusi patung itu tadi Tangannya pendek sebelah Maka pastilah dia tak layak dianggap sebagai Sebagai Tuhan Tapi kan orang Arab cahiliat tadi Dinamakan dia sebagai Uzzah Yang Maha Kuat Maka mereka itu Melahirkan sikap untuk menyembah kepada Uzzah itu Begitu juga dengan mana Yang Maha Pemberi Nah ketika diberikan nama seperti itu Semualah masyarakat Arab itu menyembah kepada itu tadi Sehingga Lebih daripada 360 patung berhala itu Bergelilingi Atau dikelilingi Mengelilingi daripada Kahbah itu Itu sejarahnya Ketika terjadi peristiwa Fatul Makkah Itu Patung dan berhala-berhala Yang diletakkan Di sekeliling Kahbah itu Berjumlah lebih daripada 360 berhala Karena itu namanya itu tadi Maka hati-hati Salah dan mereka nama Nah nanti kita akan bicarakan itu Sehingga Dalam Islam Kalau teori modern kan ada yang katakan Apalah arti sebuah nama Tapi kalau dalam Islam Nama itu sangat beraktif Sebab dalam Salah kita dalam Memberikan nama Itu akan salah Salahlah kita nanti Dalam menstatusi Satu benda Salah kita dalam memberikan status Itu akan melahirkan sikap Yang salah juga Maka hati-hati dalam memberikan nama Dalam Islam Nama itu sangat Sangat penting Jangan memberikan nama Yang tidak baik kepada Kepada sesuatu Contoh Kemarin kita juga sudah pernah Sinun Betapa Nabi Salatahu alaihi salatu wassalam Beliau sering sekali Mengganti-ganti nama orang Jadi kalau ada tradisi Di kampung-kampung kita Dulu kan begitu ya Ada nama anak Kemudian terasa Begitu berat Ditukar nama Nabi juga Senantiasa Merubah nama orang Itu tradisi Nabi salatu wassalam Bukan hanya Istri-istri Nabi Tapi juga kepada Sahabat-sahabat Yang datang kepada Nabi Nabi selalu tanya Namamu siapa? Kalau namanya itu Tadi dirasa Nabi salatu wassalam Nama itu tak baik Dirubah Nabi namanya Contoh Isteri Nabi itu Ada namanya Dua orang Namanya Barroh Barroh Jadi Nabi Salatahu alaihi salam Jadi bukan hanya Sekedar nama yang tak baik Saja diganti Nabi Nama yang baik pun Diganti Nabi Barroh itu artinya kan baik Dan Barroh itu juga Juga diartikan dengan surga Al-Jannah Barroh Jadi ada istri Nabi itu Dua orang istri Nabi itu Namanya Barroh Itu diganti oleh Nabi Barroh yang pertama Diganti Nabi dengan nama Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Jahas Bukan Zainab binti Khuzaimah Zainab binti Jahas Kemudian Barroh yang kedua Dinamakan Nabi Diganti Nabi dengan nama Maimunah Gitu ya Lantas ditanya Ditanya oleh sahabat Ya Rasulullah Kenapa kau ganti Nama istrimu Dengan nama yang lain Karena aku tidak ingin Nanti ketika Ada bertanya Kepadaku Ada orang berkata Rasulullah Baru keluar dari Kebaikan Kan gitu ya Dari mana Rasulullah Oh Rasulullah Baru keluar Apa nama Khuraja Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Min barroh Rasulullah baru keluar Dari kebaikan Kalau keluar dari Kebaikan berarti Berarti kemana itu Kepadaku Keburukan Kalau sana Barroh tadi diartikan Dengan jannah Khuraja Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Minan jannah Rasulullah baru keluar Dari jannah Maka diganti Nabi Namanya Zainab Makanya Nabi itu Seri sekali Kalau Yang namanya Perempuan selalu Di Di robah Nabi Namanya dengan Zainab Suka kali Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dengan nama Zainab Bahkan ada nanti Orang di luar Isteri Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada seorang wanita Apa namanya itu Namanya Diberikan Orang tuannya Syihar Syihar Diganti Nabi Dengan Zainab juga Itu wanita Jadi Nabi itu Suka kali dengan nama Nama Zainab Jadi kalau nanti Ada punya anak lagi Belum ada nama Zainab Kasih nama Zainab lah Kalau anak perempuan Mengikuti Nabi ya kan Setidak-tidaknya Kebarokan akan kita dapatkan Ya kan Ada anak nama Zainab Belum Belum ya Ada bakal anak lagi InsyaAllah ya InsyaAllah Nama Zainab nanti Kalau wanita Nah seperti itu Nah begitu juga Dengan yang lainnya Maka di dalam Memberikan status Terhadap Sesuatu benda itu Itu mesti kita hati-hati Memberikan nama Nabi SAW Dinamakan dengan Muhammad Itu bukan sembarangan Ketika lahir Ya ketika lahir Ini kita setel sedikit saja Ketika lahir Maka ibundanya Memberi nama itu Ahmad Lantas dibawalah Oleh Sang kakek Abdul Muttalib Dia bawa Kedepan Kaabah Lantas beliau Angkatlah Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kecil Kemudian diberilah Nama Muhammad Muhammad Ya Artinya apa? Kakek punya peran Untuk merobah itu Sebab Nabi pun nanti Dapat banyak merobah Nama cucunya Saya pernah sampaikan Bahwa ketika Anak Daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu Tiga-tiganya Dirobah Nabi namanya Jadi Hassan Husin Muhsin Itu sebetulnya Bukan nama yang diberikan oleh Sayyidina Ali Sayyidina Ali bin Abi Talib Memberikan nama Anaknya itu Dengan nama Nama yang garang-garang Perkasar Dia diberilah nama Al-Harab Al-Harab itu artinya Perang Karena Sayyidina Ali bin Abi Talib Beliau memang 45 perang Beliau inginkan nanti Dianakkan turunnya Menjadi tahun 5 perang Seperti beliau Lantas datang Rasul Ke rumah Ayah Ali Sudah kau berikan nama Anakku itu Sudah ya Rasul Siapa kau berikan namanya Al-Harab Ya Rasulullah Jangan kau kasih nama Al-Harab Kau kasih namanya dengan Hassan Itu maka namanya Hassan itu Anak kedua Begitu juga Mau diberikan nama Al-Harab juga Begitu juga Diberi nama Husin Sampai tiga putra Tiga putra Sayyidina Ali bin Abi Talib Itu namanya Tak jauh dari kata Hassan Al-Hassan Al-Husin Muhsin Baru nanti Dua putrinya Tadi ada nama siapa Ada Ada Zainab Dan Om Ulusun Tetap juga Nama cucu Nabi Diberikan nama Zainab Lagi-lagi Nama Zainab Di situ Jadi Putra putri Daripada Sayyidina Ali Ya Hasil dari Pernikahan beliau Dengan Fatimah Binti Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Itu ada lima Tiga Laki-laki Dua perempuan Hassan Husin Muhsin Muhsin Ini tadi Tidaklah Lama hidup Ya Karena Dari masa kecil Dia sudah wafat Ada Zainab juga ada umat khusus lima putera dan puteri Nabi puteri Sayyidina Ali bin Abi Talib itu namanya itu diganti oleh Nabi jadi seperti itu jadi seorang kakek juga punya hak untuk ikut-ikut di dalam menentukan nama cucu jadi nanti kalau pula awak punya anak datang ayah awak bertanya siapa kau kasih nama anak kau itu kalau ayah minta nama ini bagaimana ya selesakanlah itu kalau itu namanya lebih baik jadi nama Muhammad sendiri pun itu sebetulnya bukan nama yang sembarangan satu nama yang tak biasa di tengah-tengah masyarakat Arab satu yang tak biasa maka ditanyakan ini kenapa seorang pembesar Kurois penguasa Mekah memberikan nama anaknya seperti itu tapi ternyata rahasianya sangat luar biasa apa rahasianya itu mereka tahu arti Muhammad itu adalah yang terpuji yang terpuji nah ternyata dari segi nama saja itu sudah menjatuhkan kilibawaan musuh ya pernah satu riwayat menyatakan Abu Jahal tak kalah di dalam satu kerumunan satu tempat dia bertanya sangkingkan tak maunya dia menyebut nama Muhammad karena Muhammad itu artinya yang terpuji apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib kenapa kau berikan nama anak Muhammad karena mereka kalau di tradisi Arab tubuh cucu pun disebut mereka anak ponakan disebut mereka anak jadi mereka tak sebutkan ponakanku ini cucuku tidak tetap anak juga disebut oleh mereka aku berharap anakku ini nanti menjadi orang yang terpuji di bumi dan di lahir lihat bagaimana seorang kakek mengkawal keberadaan daripada cucunya dengan kalimat kalimat yang positif nanti kita akan pertemuan berikutnya kita akan lihat sebab apa disinilah para ahli pendidikan Islam katakan bahwa anak itu adalah cahaya maka kelahiran seorang anak seumpama kelahiran cahaya ya cahaya itu tahu sekitar kita ya kalau dalam keadaan gelap pasti dia akan memberikan terang makanya harus kita kawal dengan kalimat-kalimat yang positif lihat bagaimana ibu dan Mustafa mengawalnya dengan kalimat yang positif lihat bagaimana dengan ibu susun beliau halimat dengan kalimat yang positif lihat bagaimana kakek beliau Abdul Muttalib juga dengan demikian dan lihat bagaimana Abu Talib pamannya Nabi salat tetap mengkawal dia dengan kalimat-kalimat yang positif terhadap anak dan keponakan aku berharap dia akan menjadi orang yang terpuji di bumi dan di langit nah itu mereka dikawalnya keponakan itu tadi dikawalnya anaknya itu tadi dengan kalimat-kalimat yang positif jadi kalau ada anak-anak kita daripada kita marah-marah dengan kalimat lebih baik dicubit aja karena kalau lisan itu payah kita nak menjaganya tadi tak apa-apa kita bilang oh cocoklah kau macam si polan kau cocok kau kelabur kau macam bohu macam kelekatan bohu kan gitu ya coba kalau ketika dalam keadaan marah kita bilang anak kita oh cocoklah kau nanti aku doakanlah kau nak menjadi imam harumain bisa enggak dalam keadaan marah aku doakan begitu bisa dalam keadaan marah omak-omak ini oleh omak-omak muda dalam keadaan marah jadi aku doakan aku doakan kau jadi imam nanti di musolah porbis kalau saatnya mampulah marah itu tadi kita kelola untuk melahirkan kalimat-kalimat yang positif untuk anak itu tadi silahkanlah marah tapi kalau memang tidak mampu lebih bagus kita pukul lah dia kan gitu ya daripada ini ya karena kesan pukulan itu akan hilang tapi kalau kesan lisan itu payah hilang maka kan ada Bapak Ta'ara katakan kalau kalau pedang yang menghasilkan luka itu bisa banyak obat yang didapatkan tapi kalau lisan yang melukai hati payah obat dimana nak dijara jadi hati-hati dengan lisan kita meskipun itu anak kita sendiri lihat bagaimana kalimat-kalimat positif yang dikeluarkan oleh orang-orang yang membesarkan suratah salatah nah jadi inilah dia sejarah singkat daripada agama-agama bangsa Arab itu dan ini menjadi sesuatu yang penting bagi kita dalam rangka untuk memahami kondisi masyarakat Arab atau bangsa Arab sebelum sebelum Islam ya sebelum sebelum Islam nah jadi kenapa kita mengkaji itu tunjuknya tidak lain supaya kita nanti juga tahu apa betul ada perbedaan ketika sebelum Islam dengan setelah Islam ketika sudah nampak kita itu nanti barulah kita akan dapat membedakan oh ya ternyata sebelum Islam itu kondisi agama masyarakat Arab itu seperti ini dan setelah Islam itu masyarakatnya seperti ini dia baik ya itu kondisi masyarakat Arabnya tentang agama tapi intinya memang tidaklah banyak orang yang mengikuti tidaklah banyak orang yang mengikuti itu karena memang sudah terjadi perubahan bahkan sejarah pelencengan akidah dari akidah monoteisme atau akidah tauhid tadi menjadi mengakui banyaknya Tuhan dan sehingga ketika orang-orang datang berziarah ke Kaabah itu kan datangnya dari jauh-jauh datangnya dari jauh-jauh nah karena datangnya dari jauh-jauh tadi mereka dengan alasan sangkingkan taatnya mereka kepada Kaabah Kaabah itu tetap disucikan mereka akhirnya bongkahan batu-batu Kaabah yang berceceran di bawah Kaabah itu diambil orang itu diambil kemudian itulah di bawah mereka pulang ketika di jalan sebelum sampai ke rumah ingat mereka maka bongkahan batu itu tadi diletakkan yang di tengah ditawafiknya bongkahan batu itu jadi akhirnya nanti sampai di rumah bongkahan batu yang diambil mereka dari Kaabah itu bongkahan batu Kaabah itu yang diambil mereka sampai ke rumah itulah yang dijadikan mereka sebagai bahan baku untuk untuk apa itu untuk membentuk berhala dia buat jadi berhala sehingga mereka tak lagi ke Kaabah mereka menyembah kepada kepada berhala itu nah seperti itulah sejarah pelencengan akidah yang terjadi dan secara umum keseluruhan daripada apa yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu memang berada di dalam kejahiliyahan tapi ingat bukan hanya Jazirah Arabia saja yang jahiliyahan seluruh bumi di kiri kanan daripada Jazirah Arabia itu kan ada Persia di sebelah Himor kemudian ada Romawi di sebelah sebelah barat Romawi maupun Persia itu juga berada dalam kejahiliyahan walaupun mereka memiliki peradaban bayangkan seorang kalau di Persia itu bayangkan seorang raja menikahi anak kandung nah itu kan kejahiliyahan anak kandungnya sendiri dinikahin nah di Romawi yang Nasrani juga demikian juga seperti itu artinya tidak ada lagi yang lurus atau tidak ada yang murni di dalam menjalankan agamanya sehingga betul-betul kondisi dunia hari itu dalam keadaan jahili dalam keadaan jahiliyahan dan kenapa di Arab itu diletakkan kenapa Nabi dilahirkan di Arab kan gitu ya sementara masyarakat Yahudi mereka berharap dari kalangan mereka lah yang akan dilahirkan Nabi yang terakhir kemudian dari kalangan Alkitab mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya di dalam Alkitab mereka sudah menjelaskan akan ada Nabi yang terakhir tapi mereka tidak tahu persis dari mana Nabi itu akan dilahirkan tapi ternyata begitulah Allah Allah nak meningkatkan Allah nak mentakdirkan bahwa menaikkan derjat bangsa Arab itu ternyata dari tanah Arab itulah lahir Nabi penutup akhir zaman pada kali itu yang dapat kita sampaikan nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya insyaAllah semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridu yukhtiat da'wah kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya dan insyaAllah pada pertemuan berikutnya nanti kita akan sampai kepada bagaimana melihat daripada kondisi kehidupan dan mungkin gambar secara umum masyarakat Arab jahiliah itu kalau tadi agamanya tapi nanti ke depan kita akan lihat bagaimana gambar umum masyarakat masyarakat Arab jahiliah apakah dari segi ekonominya segi akhlaknya kemudian dari hal-hal yang lain nah sebab apa sebab di dalam bangsa Arab itu sendiri sebetulnya ada juga akhlak mereka makanya karena dikatakan dan tidaklah aku diutus ke permukaan bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak artinya menyempurnakan kata menyempurnakan itu kan berarti sudah ada akhlak itu tapi belum sempurna berarti apa oh ternyata di masyarakat Arab jahiliah itu mereka juga memiliki akhlak ada akhlak mereka itu waduh saya pernah sampaikan bahwa tempat nongkrongnya orang-orang Arab jahiliah itu itu di masjid di masjid haram kemudian kejujuran mereka dulu ketika usia nabi s.a.w usia nabi pada usia ketika usia 30 tahun usia 30 tahun itu kan terjadi Kaabah itu kan dibina kembali dibangun kembali mereka sepakat untuk membangun Kaabah tapi kesepakatan mereka itu lebih kepada ini mereka tidak sepakat kalau seandainya dana yang digunakan untuk membangun Kaabah itu didapati dari duit yang tidak halal bayangkan orang jahiliah sudah berpikir seperti itu maka kita tengok bagaimana keborokahan Kaabah itu sampai hari tidak berterasa ternyata di masyarakat jahiliah itu sendiri mereka tidak mau main-main bukan mereka tak punya harta bukan mereka tak punya duit akan tetapi mereka batasi jangan sekali-kali kalian menyumbangkan untuk Kaabah ini lewat harta kalian yang tidak halal maka maka tak sembarangan orang bisa memberikan dana bantuan untuk membangun Kaabah artinya tidak hantam kromo makanya kita juga akan dapat lihat kenapa banyak masjid-masjid kita yang cantik-cantik tapi keborokohannya tak ada pengurusan bergaduh jamaahnya sedikit ya boleh jadi tak duit-duit aku masuk disitu kan tapi kalau masyarakat Arab jahiliah itu mereka itu sama sekali tidak menutup keranlah siapapun yang mau menyumbang silahkan tapi pastikan bahwa uang yang kau dapatkan itu bukan dari uang yang haram dari hasil merampok dari hasil begal hasil berjudi itu tidak boleh tak diterima orang itu sebegitulah mereka ketatnya tadi untuk menjaga kesucian Kaabah kenapa mereka seperti itu mereka punya pengalaman ada sejarah Kaabah itu yang betul-betul mereka akan dapat rasakan dampaknya dengan peristiwa apa peristiwa Abraha Abraha itu dihancur lemburkan oleh Allah SWT karena mau meruntuhkan Kaabah jadi sejarah dan peristiwa itu itu senantiasa turun-temurun dikisahkan oleh masyarakat Arab itu kepada anak-anak keturunan sehingga dari kisah itu mereka sama-sama tidak berani untuk main-main dengan Kaabah itu tak berani untuk main-main dengan Kaabah itu nah walaupun pada kajah hiliah tapi dari segi itu menjaga kesucian daripada Kaabah itu wah mereka sangat sangat jatuh betul mudah-mudahan kita juga bisa akhlak yang baik itu bisa kita ikut dan Rasulullah sudah menyempurnakan itu dan taklah aku diutus ke permukaan bumi ini kata Rasul kecuali untuk menyempurnakan akhlak kehidupan umat manusia ini saja yang dapat saya sampaikan semoga Allah SWT meridui kita semuanya dan kalau pun nanti ada hal untuk dipertanyakan silahkan pertanyakan akhir kalam nasrun minallah wa fatham qarih wa basir ilmu'minin billahi taqi wal hidayah wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati